Intro Tangis air mata langsung dialami Henki Kurniawan saat dirinya bertemu dengan sang buah hati tercinta yang kini tinggal bersama Christy Jusung Entah apa yang membuat Henki begitu merindukan sosok anak tercintanya Yang kabarnya hal itu terjadi lantaran kesibukan Henki di dunia politik Henki langsung menangis terseduh-seduh sepulangi dari menemui buah hatinya Apalagi ditambah dengan pernyataan polosang buah hati yang ingin terus bermain dengan dirinya Sepanjang perjalanan kalau bisa ya sepanjang perjalanan satu nangis karena ketika saya pulang anak saya bilang papa mau kemana Selama ini kita kan sama-sama terus kemudian papa besok main lagi ya bawain mainan adik yang dipejaten gitu kan Banyak mainan adik yang dipejaten kan sekarang dia di sepi Itu yang membuat saya gak bisa apa ya langsung nangis lah kalau di mobil itu langsung nangis seperti itu Masih banyak cinta yang ada di dalam hati Henki Kurniawan untuk keluarga kecilnya itu Prian satu ini juga mengakui jika dirinya masih mencintai Christy Jusung sebagai istri terkasihnya Kata talak yang pernah terucap dari mulutnya itu dianggap Henki sebagai tindakan ngegabah lantaran didasari dengan sikap amarah Saat Henki dan Christy sedang bertengkar hebat pada waktu itu Kalau ditanya mencintai sejauh ini sih masih sayang banget gitu Artinya ini kan masalah hati Kadang-kadang juga emosional itu kan muncul mungkin di bawah kesadaran kita Di bawah di alam sadar kita Nah baru seiring berjalannya waktu kan kita mulai sadar, kita nyesel Dan buat saya, ya buat apa misalnya karir yang saya punya Kemudian keberhasilan yang saya punya tapi saya nggak punya keluarga gitu Itu yang mulai saya sadar Semua salah ku, tak jaga dirimu Untuk hatiku, sungguh ku tak sanggup Semua ter...